Intro Dikutip dari airspace review.com TNI Akatan Udara pada minggu depan akan kedatangan pesawat baru pesanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yakni C-130J-30 Super Hercules dengan tel number A-1339 Pesawat tersebut merupakan unit pertama dari 5 C-130J-30 yang dibeli pemerintah Indonesia dari Rocket Martin melalui program Direct Commercial Sales Program ini sempat tertunda di tengah pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia dan kemudian dimulai kembali pada Maret 2021 Pada 21 Februari 2023 Kasau mengunjungi Rocket Martin kali ini untuk menerima secara resmi penyerahan pesawat C-130J-30 Super Hercules A-1339 untuk TNI Akatan Udara dari pihak Rocket Martin Turut serta dalam kunjungan tersebut Sekjen Kementerian Pertahanan RI Mars DATNI Doni Air Mawan Taufanto Kasau menerima penyerahan kunci secara simbolik dari Vice President and General Manager for Lockheed Martin's Air Mobility and Maritime Mission Organization Mr. Roth McLean yang menandakan penyerahan pesawat Super Hercules tersebut Setelah itu, Kasau dan rombongan melihat langsung pesawat C-130J-30 A-1339 Kasau dan Sekjen Kemman mencoba duduk di kursi kokpit pesawat tersebut Pengadaan pesawat C-130J-20 Super Hercules untuk TNI Akatan Udara cukup menarik perhatian warga net khususnya mereka yang memang menyukai dunia kedirgantaraan Tidak hanya mengenai profil dan kemampuan pesawat saja namun hingga keurusan corak warna atau livery pesawat Super Hercules TNI Akatan Udara ini mendapatkan sorotan Sejumlah warga net mengaku khawatir bahwa setelah pesawat itu datang ke Indonesia nantinya pesawat yang berwarna abu-abu tersebut akan diganti catnya menjadi loreng hijau coklat seperti armada C-130 milik TNI Akatan Udara yang lama Kebanyakan dari mereka menginginkan warnanya tetap abu-abu sesuai standar pabrik dari Lockheed Martin Warna tersebut, kata Anju Komandan Skadron Udara 31 merupakan paint scam yang telah ditetapkan oleh TNI Angkatan Udara dari sisi persiapan menyambut pesawat baru Komandan Skadron Udara 31 mengatakan untuk mempersiapkan pekooperasian C-130 J-30 ini TNI Akatan Udara telah mengirimkan para penerbang dan teknisi ke pabrik Lockheed Martin untuk mendapatkan pelatihan pengiriman pertama berjumlah 40 orang terdiri dari personel maintenance atau teknisi mereka berangkat bulan Agustus 2022 dan kembali ke Indonesia pada Oktober 2022 kemudian dibagi ke dalam empat kelompok atau sistem besar yakni teknisi propulsi, elektrik, avionik, dan airframe TNI Angkatan Udara juga memperangkatkan enam pilot batch pertama dari Skadron Udara 31 ke Amerika Serikat Setelah itu, tiga orang loadmaster batch ke satu dikirim pada bulan Oktober 2022 dan kembali ke Indonesia pada November 2022 di tahun 2023 ini masih ada enam penerbang Skadron Udara 31 yang sedang mengikuti pelatihan di Lockheed Martin yaitu sebanyak empat orang dari batch kedua dan dua orang dari batch ketiga kemudian masih ada tiga orang loadmaster dari batch kedua yang masih mengikuti pelatihan di Amerika Serikat selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih